PASCA KONTAK SENJATA Dalam penyisiran kali ini, Satuan Brimopolda Sultan menerjunkan dua ekor anjing pelacak untuk mencari jejak kelompok Santoso yang diduga masih berada di sekitar pegunungan desa Sakina Jaya. Anjing pelacak ini diterjunkan untuk mencari jejak terduga teroris yang terluka saat kontak senjata kemarin. Aparat kepolisian sangat yakin satu dari terduga teroris yang terlibat kontak senjata pada Jumat kemarin terluka akibat terkena tembakan dari aparat kepolisian. Sekarang diperkirakan kemarin ada yang kena, selain dari yang satu yang meninggal ini ada juga yang kena. Kita lakukan penyisiran, seputar di sini sampai ke arah kebun kopi. Ada kemungkinan para pelaku ini melarikan diri ke arah palu dan sigi? Semuanya punya kemungkinan, namun kita sudah sekat di mana kira-kira kemungkinan tersebut, dari sigi, dari palu, maupun dari arah kebun kopi. Polda Sultan terus menambah jumlah pasukan di Paregi Motong pasca kontak senjata antara Polri dan kelompok Santoso CS. Dari Paregi Motong, Sulawesi Tengah, Ramban Takdir melaporkan.